Kasus korupsi, KPK periksa anggota DPR yang juga Ketua Umum P3 versi Muktamar Surabaya, Roma Hurmuzi. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus alih fungsi hutan Riau yang mencerat Gubernur Riau nonaktif Anas Mamun. Roma Hurmuzi tiba di gedung KPK Jakarta Selatan sekitar pukul setengah delapan pagi. Ia diperiksa sebagai saksi untuk Anas Mamun dalam kasus dugaan pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau ke Kementerian Kehutanan tahun 2014. Anas pernah bercana bertemu dengan Komisi 4 TPR RI periode lalu yang saat itu dipimpin Romi, namun ia terlanjur ditangkap KPK. Komisi 4 membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan. Diduga pertemuan itu untuk melancarkan proses peralihan fungsi lahan hutan. Dalam perubahan kawasan hutan itu ada dua jenis, yang satu perubahan peruntukan, yang satu perubahan fungsi. Perubahan fungsi itu murni kemenangan Menteri Kehutanan, sehingga memang DPR tidak memiliki kemenangan di sana. Dan di dalam persoalan di Riau ini, yang terbesar adalah perubahan fungsi. Selain Romi, Zulkifli Hasan juga diperiksa oleh Komisi Pemberatasan Korupsi. Politikus Partai Amanat Nasional ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Kehutanan terkait kasus alih fungsi lahan hutan riau yang menjerat Anas Mamun. 25 September silam, Anas Mamun ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di daerah Cibubur. Ia disangka menerima suap senilai 2 miliar rupiah dari pengusaha Gulat Manurung. Suap diduga sebagai upah untuk melancarkan proses alih fungsi 140 hektare hutan tanaman industri untuk lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau. Titin Mufti, Robi Eka, melaporkan untuk NET.